Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersaksi di sidang kasus korupsi BTS Kominfo. Dalam kesaksiannya Dito membantah terima uang 27 miliar untuk amankan perkara kasus korupsi BTS. Dalam sidang hakim menanyakan apakah Dito menerima uang 27 miliar rupiah sebagaimana yang disampaikan saksi kunci Irwan Hermawan dan juga Windy Purnama dalam sidang sebelumnya. Dito membantah menerima uang tersebut. Ia juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejaksana Agung. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang, faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Saya kan tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu. Terima saya tidak pernah pagi saya tahu isinya Pak. Tapi kalau dari sense Pak 27 miliar kan tidak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang dolar. Dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar, US dollar dan Singapura dollar. Uang dolar, US dollar tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Kemudian sekarang lagi misteri itu Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengembalian itu. Dari siapakah itu? Nah itu pertanyaannya. Kan masih Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul yang mulia. Masih belum selesai. Saudara meng-clear kan gitu loh. Betul. Uangnya ada, uangnya dari mana dan itu bukan 27 ribu, 27 juta tapi 27 miliar. Luar biasa kan Pak. Siap yang mulia. Ya. Saudara tahu gak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Tidak tahu juga. Tidak tahu.